Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait manuver politik kadernya. Ganjar berpendapat ultimatum tersebut merupakan peringatan yang ditujukan kepada seluruh kader dan bukan mengarah kepada beberapa individu saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan ultimatum kepada para kadernya agar tidak melakukan manuver politik tanpa persetujuannya. Hal tersebut disampaikan Mega saat pembukaan rakernas PDI Perjuangan di Sekolah PDI Pelenteng Agung Jakarta Selatan selasa siang. Selain mengecam tindakan manuver politik, Megawati bahkan mempersilahkan kader yang bermain dua kaki dengan partai lain agar keluar dari partai banteng. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Menanggapi ultimatum Megawati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menampik ultimatum tersebut ditujukan kepada sejumlah individu saja. Ganjar menyatakan ultimatum tersebut murni peringatan yang disampaikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan agar tetap kompak dan berada dalam satu barisan. Ya Ibu Megawati mengingatkan pada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rampak barisan dan saya kira dalam konteks itu semua sepakat kok. Kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat kongres pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi. Makara Kenas ini lebih banyak briefing tadi. Sebelumnya ultimatum Megawati terkait larangan bermanuver politik santer dikaitkan dengan sosok Ganjar Pranowo. Nama Ganjar Pranowo sebelumnya diusulkan menjadi salah satu calon presiden dalam Pilpres 2024 oleh Partai Nasional Demokrat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Terima kasih.